Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan sedikit tadi ada Pak Tabiun, kemudian Pak Ramlan ya, tentang persiapan akreditasi ya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan sedikit Pak, memang masalah fisik itu sesuatu hal yang kelihatan langsung ya Pak ya. Tetapi yang lebih penting dari akreditasi itu ruhnya adalah kita mengubah mindset, mengubah kebiasaan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ini secara persistem. Saya dikasih tahu oleh surveyor UKP pada waktu itu mengunjungi salah satu puskesmas di kota yang sudah berbeda, bergincu, beraka. Kemudian surveyor itu bilang begini, Butri saya pernah mengunjungi puskesmas yang visinya jauh lebih jelek dari tadi ini. Tapi sistemnya oke punya gitu. Artinya Pak Ibu, apa namanya, contoh misalnya kayak di UKP ya, artinya dari mulai, mungkin kalau fisiknya mungkin nggak terlalu bagus, tetapi sistem pelayanannya ya, PDCA-nya jalan dan sebagainya ini jauh lebih baik. Pengalaman kami juga mendampingi surveyor yang baru-baru ini, ada puskesmas juga yang sangat sibuk untuk membenahi fisiknya. Ketika surveyor bertanya tentang esensi dari akreditasi itu, banyak yang masih kosong dan tidak jalan, karena mungkin sibuk dengan fisiknya. Nah itu sangat disayangkan sekali diri tanda tanya besar. Nah jadi artinya untuk Bapak Ibu yang 2019 nanti, secara fisiknya itu apa yang namanya mungkin tidak sempurna, tidak bagus dan sebagainya, ada aspek lain yang Bapak Ibu harus berkuat justru di situ. Bagaimana menata sistem, bagaimana mengubah perilaku, karena ternyata nge-chat itu lebih mudah daripada mengubah mindset teman-teman status kekas. Susah sekali Bapak Ibu sekalian. Nge-chat, membuat misalnya pager, membedak, ya Pak, itu mudah sekali. Tapi mengubah mindset, mengubah perilaku untuk menjadi sesuatu yang mudah, yang menjadi terakreditasi, itu jauh lebih sulit lagi. Itu termasuk juga ini, imunisasi contohnya, ya. Juknis tidak pernah dibaca. Apa namanya, spuit dijadikan satu sama flakon, diceplungin ke dalam safety box. Padahal safety box bukan untuk diitung misalnya. Kemudian pencatatan pelaporan, banyak golong, banyak macem-macem. Padahal kulkas vaksin ada, spuitnya ada, vaksinnya ada. Jadi begitu banyak aspek-aspek non-fisik yang mari kita coba perbaiki. Baik Bapak Ibu sekalian, ada tiga hal, imunisasi, menular, dan juga tidak menular yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, ketika memonitor PWS, kematauan wilayah setempat untuk imunisasi. Setelah Bapak Ibu, porin harus tahu, harus bisa mengisi PWS ini. Dan Bapak Ibu Kepala Puskesmas, silahkan jadikan PWS ini, Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu untuk mengontrol. Jangan sampai Bapak Ibu tidak pernah melirik-lirik atau membuka bersama-sama PWS-nya dengan staff-nya. Kalau tidak, nanti susah ya. Nah, di PWS Bapak Ibu, target tiap jenis vaksin dalam satu tahun itu 95 persen, dalam satu tahun. Kalau sekarang kita sudah, ini maaf data yang akan saya sampaikan, ini ada data sampai Oktober. Karena data November belum semuanya lapor, biasa ya, fungsi lewat dari tanggal 5 masih banyak belum lapor. Jadi, yang saya akan saya sampaikan ini adalah data sampai Oktober saja. Kalau misalnya satu tahun 95 persen, berarti target pembulannya paling tidak 7,9 per bulan. Artinya, dari Januari sampai Oktober, 10 bulan, targetnya paling tidak minimal untuk tiap jenis vaksin sudah mencapai 79 persen. Nah, ini untuk tiap jenis vaksin. Terus, idealnya bagaimana? Ideal, untuk tahun 2018 itu targetnya 92,5. Nah, berarti per bulannya harus 7,7 persen. Nah, berarti Januari sampai Oktober, 10 bulan, paling 7,7, paling tidak harus 77 persen. Ini yang kru, yang kunci Bapak Ibu pegang ketika Bapak Ibu memonitor, apa namanya, anak buah Bapak Ibu, Korin, untuk melihat sejauh mana capaian, lompatan-lompatan capaian komunisasi. Kalau Bapak Ibu tidak mengejar ini, mungkin Korin tenang-tenang saja Bapak Ibu. Anak-anak tidak pernah diawasi, tidak pernah dilaporkan, tidak pernah dirapatkan, tidak pernah kucu dirapat pinta sekor. Nah, kita lihat, HB 0 Bapak Ibu, sampai Oktober ya, Oktober kita harusnya sudah di 77, eh 79, sorry, 79. HB 0, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sampai Oktober, ini sudah melampaui, HB 0. Ya, HB 0, terima kasih ya, tadi Bapak Ibu sudah ada yang sampai Oktober, itu sudah ada yang melampaui, tidak usah, ini, waktu itu ada kucu-kucu yang gini, gimana kami ini, HB 0, ya, banyak bayi-bayi kami, misalnya bayi kami 20, tapi bayi kami yang lahirkan dengan kami cuma 15, yang limanya itu lahirkan kita bidan panca, ke rumah sakit, gimana tuh yang lima itu, gak apa-apa, kalau Bapak Ibu pastikan mereka di rumah sakit atau di bidan panca juga dapat HB 0, masuk itu, jadi targetnya capainya Bapak Ibu, meskipun vaksinnya pakai vaksinnya rumah sakit sama vaksinnya punya bidan panca, gitu, ya. Jadi, Bapak Ibu tetap bisa mengontrol, meyakinkan, memastikan bahwa bayi-bayinya Bapak Ibu tetap dapat ini. Ada yang mengatakan begini, persalinan yang gak boleh itu Bapak Ibu, misalnya persalinan nakesnya, apa namanya, tinggi, ya, tinggi, misalnya, dari 20 bayi, 20-20-nya ditolong oleh nakes di wilayah Bapak Ibu. Tapi yang dikasih HB 0 cuma 15. Nah, berarti ada lima yang ditolong oleh nakes Bapak Ibu yang tidak diberikan HB 0, seperti itu, ya. Ini, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mencapai dan mohon ini ada jangka kalau kupang, ya, nanti ini bisa menjadi bahan evaluasi. Pernah dulu saya hadir di lapar pinta sekornya Pusmos Potewo, ya, waktu itu belum mencapai, tapi ada listan-listan yang bisa disampaikan. Oh, ternyata ini begini, oh, ternyata si A itu tidak bisa mencapai karena dia mungkin muntah melahirkan kemana, dan sebagainya, ya. Kemudian, nah ini yang khusus Pusmos berikutnya, Bapak Ibu sampai Oktober, ya, ini masih ada yang belum mencapai yang seharusnya, yaitu 79%. Secara total, kita kabupaten 71, ya, yang seharusnya 79, ya. Nah, ini juga sama, jadi semua jenis antigen vaksin, mulai dari HB 0, sampai campak per antigennya itu, apa, 95% sampai satu tahun, berarti satu bulannya kurang lebih 7,9, ya. Nah, ini Bapak Ibu sampai Oktober juga seperti itu posisinya, ya, BCG. Dan BCG Bapak Ibu sekali lagi, kalau tidak bisa dikejar di bulan pertama, silakan Bapak Ibu bisa kejar di bulan sampai bulan ketiga, ya, seperti itu. Jadi, prinsip, terima kasih kemarin teman-teman khususnya sudah ada yang berupaya untuk menyefisensikan pemakaian vaksin BCG ini, ya. Jadi, bulu yang satu flakon, eh, satu vial untuk satu anak, ya. Sekarang sudah saya lihat upaya Bapak Ibu sudah ada yang mulai satu vial, ya, pada lebih dari satu anak, bisa empat, lima, bahkan ada yang sampai sepuluh juga ada, ya. Terima kasih. Kemudian ini, ya, masih ada yang teman-teman yang belum terkejar, ya, seperti ini, mungkin ini menjadi bahan evaluasi, ya, mengapa, ya, apakah mungkin datanya bayinya yang tercatat, ada juga yang seperti tadi, ya, bulu korun, ya, atau mungkin dia dapat BCG-nya di rumah sakit, atau mungkin dapat polio satunya di mana, seperti itu, ya. Ini nanti bisa, bisa menjadi bahan evaluasi. Ini, ini grafik PWS, Bapak Ibu, ya, jadi Bapak Ibu di software PWS-nya itu, yang di sini itu isinya desa-desa, Bapak Ibu, desa-desa, ya. Ini adalah, ya, ini adalah, apa, yang, yang, apa, yang Bapak Ibu punya, ya. Kemudian untuk pentapal yang satu juga seperti itu, dan polio dua, kita lihat, ini kita seharusnya sudah 79 sampai di sini, tetapi masih banyak yang belum mencapai, ya, seperti itu. Jadi, ini juga sama, ya, masih juga ada yang, apa, redah, ya, paling tidak begini, Bapak Ibu, pastikan bahwa di wilayah Bapak Ibu memang anak-anaknya sudah terimunisasi, ya. Ini kadang-kadang, oh, targetnya terlalu tinggi, apa-apa, ya, yang penting kita sudah memastikan mereka, dan tidak ada KLB, ya. Jangan sampai kita sudah uji, atau IDL, ternyata ada KLB, ya, berarti ketahuan, ya. Ini sama juga untuk DPT yang kedua dan polio tiga, ya, Bapak Ibu, ya. Ini nanti akan saya sharekan paparan ini, ya, ke Bapak Ibu, ya. Mohon dilihat di sini, sampai polio tiga, seperti itu, ya. Saya cepat saja, ya, maaf, ya, Bapak Ibu, ya. Saya mulai ubat, nah, IPV pun, ya, IPV, waktu itu di pertemuan korim, ya, Bapak Ibu, korim-korim Bapak Ibu kami undang, dan akhirnya korim yang tidak pernah mengaprah IPV, ya, tidak pernah mengaprah IPV, tapi setelah diluluskan, akhirnya mulailah diaprah IPV itu, ya. Ini juga masih, apa namanya, apa namanya, masih belum seluruhnya, ya, kita sekalipapen masih 40,46. Hati-hati, Bapak Ibu, sekarang sudah ada KLB polio di, apa tuh, sebelahnya Pulau Irian, apa ya, Papua, Nugini, ya. Nah, Papua, Nugini, di sana ada polio beneran, ya, ada polio, bukan AFV, polio beneran, ya. Polio, nah, kita, kita, ini hati-hati, Bapak Ibu, kenapa kita dikasih IPV? Karena IPV ini mengandung pelindungan untuk tiga macam, tiga macam tipe virus, ya. Nah, kalau polio oral yang sekarang Bapak Ibu tanda, sekarang untuk bayi-bayi, itu hanya vaksin polio oral untuk tipe 1 dan tipe 3. Tipe 2-nya sudah tidak ada lagi, Pak, Bapak Ibu, karena sudah tertarik, tidak ada TOPV, sekarang TOPV. Nah, kalau anak-anak kita tidak lindungi dengan IPV, suatu saat virus dari Papua, Nugini, entah itu apa yang tipe 2 masuk, jalan-jalan nanti kita keturangan juga, ya. Jadi pastikan bahwa pelindungan OPV juga termasuk juga pelindungan IPV. Karena OPV hanya melindungi 2 tipe virus saja, 1 dan 3. Kalau IPV ini, ya tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kemudian ini, nah ini, mohon ingin saya hanyu dan jangkang, apakah karena ini memang tidak dilaksanakan, pandemai, ya, apakah tidak dilaksanakan atau tidak dilaporkan, ya. Jadi sekali lagi, ini adalah PWS yang Bapak Ibu, Kepala Puswas, itu mengontrol, ya. Nyata seperti ini, ya, masih sangat jauh, ya, Bapak Ibu, ya. Untuk kaburaten kita masih panggung, panggung, panggung. Nah, campak, ya, campak juga, ini campak masih yang campak, apa, bukan MR, ya. Masih campak yang lama, karena nanti ke depan campak ini tidak ada lagi akan ditarik secara bertahap dan nanti diganti dengan pasis MR, ya. Ini campak juga masih seperti ini, ya. Terima kasih, UTI yang sudah tercapai. Yang belum, mohon untuk ditingkatkan lagi, ya. Di sini kelihatan, ya, masih ada yang belum, ya. Nah, untuk IDL, Bapak Ibu, semuanya, IDL kembali lagi ke yang tadi, itu paling tidak seharusnya kita 77 persen sampai Oktober, ya. 77, ya, seharusnya. Tapi kita 70,6, 71 lah, gitu ya, 71. Jadi, ini terima kasih karena sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, terima kasih, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi, Bapak Ibu, saya lihat, ya, kalau dari laporan kami sering dapat, ya, sepertangan, ya. Ya, karena saya kumpulkan koreng-koreng. Mereka bilang, kami sudah dapat, Bu, kami kejar bayi, Bu, kami dengan ini, kepala kusmas kami sudah mulai cerewet, Bu, dan sebagainya. Terima kasih, saya terima kasih sekali, ya. Jadi, 71, mudah-mudahan lah waktu tersisa, ya, bisa. Jadi, nggak kayak guru, bu, aku rendah sekali, gitu ya, sampai malu, gitu lah. Nah, ini, ya, lumayan lah, Nabi, mudah-mudahan. Amin, terima kasih. Jadi, mohon Bapak Ibu tetap close, gitu, apa namanya, awasi itu imunisasinya, ya, di detik-detik terakhir, ya. Baik, kemudian, nah, ini IDL, teman-teman yang masih rendah, ya. Nanti, mohon bagaimana caranya untuk bisa lebih berkata lagi, masih ada sisa waktu, ya, tidak apa-apa, ya. Kalau saya optimis, lah, saya tuh optimis sama imunisasi, loh. Artinya apa? Ya, udah, pelajarannya lalu sudah, tapi sekarang saya yakin Bapak Ibu bisa lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah siap untuk bangkit, gitu ya. Jadi, apa namanya, saya yakin, deh, gitu ya. Kalau dulu kan, nggak pernah diperhatiin, kan, bodo amat. Begitu, DIDL, Pak Murpati, Pak Kadis, segala macam, wah, baru semuanya, ya. Saya terima kasih sekali, ya. Baik. Nah, untuk Baduta, nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Jadi, setelah satu tahun, tidak cukup. Tapi, harus dilanjutkan. Kita juga, sasarannya sama, setelah 95. Sorry. Sampai Oktober itu 79 juga, ya. Tapi, kita masih jauh, masih 45, ya. Ini, Baduta. Jadi, tolong, ini sesudah, apa namanya, sesudah, sesudah satu tahun, jangan hilang, tetapi masih dilanjutkan. Untuk yang TD juga, seperti ini, ya, Bapak Ibu, ya. Ini masih pengalaman kami, dari ketika BIMTEK ke puskesmas, masih banyak lidar yang mungkin tidak paham, ya. Kayak gimana, men-screening, apa namanya, imunisasi TD. TD sudah tidak ada, ya. TD adanya, kita vaksin TD. Jadi, tolong, disampaikan, diyakinkan kembali kepada ibu-ibu hamil, eh, ibu dan, bahwa memberikan TD ini juga, it's okay, gitu ya, untuk ibu hamil. Sebelumnya, saya pernah dilapori, ada bidang kondiator yang ngotok, tidak mau, kalau tidak ada TD. Minta suratnya, apa selanjutnya, om tidak, ya. Padahal, ini sudah, sudah lama, ya, kita buatnya. Ini TD ibu mil, ini juga masih yang kosong-kosong, ya, mantan naik nol, ya, dana rawat nol, ya. Apakah ini memang tidak dilaksanakan, atau memang dilaksanakan, tapi belum dilaporkan, ya. Ini yang, ini bus, ini juga ada yang untuk yang tidak hamil, ada juga, ya, seperti itu, ya. Nah, ini untuk yang nikah-nikah, tapi belum hamil, ya. Nah, untuk bias, Bapak-Ibu belum bisa kami tampilkan, karena belum letak pelaksanaan ini, kita masih berhambat, ya, Bapak-Ibu, ya, karena stok vaksinnya masih kosong dari busan. Kemudian, tapi kemarin sudah ada edaran, ya, bahwa untuk kelas 1 yang DT-nya belum ada, ya, DT-nya memang vaksin masih kosong, kelas 1 bisa dikasih dengan DT, bisa, ya. Nah, untuk MR, Bapak-Ibu selain ini yang kami tampilkan sampai 30 November pukul 24, ya. Yang tadi disampaikan itu sampai kemarin, ya, 79, berapa tadi? 7, ya. 79, berapa tadi, ya? Lupa, sih. Ya, ya, terima kasih, ya, Bapak-Ibu selain ini, apa namanya, imunisasi yang paling melelahkan, kampanye melelahkan, ya. Ya, lelah secara fisik dan mental, ya, dan sebagainya, ya, ini banyak salingkan kami pelajaran dari ini, termasuk kementerian, ya. Nah, jadi ini, Bapak-Ibu, ini sampai 30 November, ini, maaf, ini disandingkan data Rapid Pro versus manual. Rapid Pro itu yang staf Bapak-Ibu kirimkan, ya, manual ini karena ada penghitung vial, dan sebagainya. Nah, manual ini memang disuruh, ya, dari kondisi tetap untuk melaporkan dua, ya, nih, versi Rapid Pro yang SMS itu, ya, gitu, ya, sama manual, ya. Nah, di sini, terima kasih, Bapak-Ibu, apa namanya, rata-rata semua sama, ya, antara laporan Rapid Pro dengan manualnya sama, cuma ada beberapa pus-mas yang ada selisih, ya, ini anjir antara Rapid Pro dengan manual, ini sampai 30 November waktu itu, Pak. Ya, mudah-mudahan ini sudah diperbaiki, ya, ini pada waktu itu, dan ada perbedaan dari Kabupaten, ya, 76 Rapid Pro dan manual. Bapak-Ibu, ini semua capaian-capaian, ini pembilangnya, eh, pembilang itu di bawah, ya, oh, penyebutnya, 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 ini semua ini, penyebutnya adalah data real yang dapat Ibu sampaikan ke kami. Jadi, ini penyebutnya bukan musdatin, bukan, ya, kalau musdatin, kita sudah ke-79, tapi kalau berdasarkan data real yang Bapak Ibu sampaikan ke kami, 76, gitu, gak apa-apa, Bapak Ibu, karena waktu itu kan, oh, data pusdatin kegedeanku, data pusdatin kegedeanku, oke, silahkan, dan Bapak Ibu bikin micro branding pakai data masing-masing, ya, sasaran real, ya, ternyata data yang Bapak Ibu kirimkan lebih gede daripada data pusdatin, gitu, ya, sudah, gampang-gampang, gitu, ya, ya. Tapi, ada yang mendekati sama, ada juga, ya, kasih. Nah, ini untuk, apa, yang berikutnya, ya, juga, ya, teman-teman, terima kasih, ya, ini, apa namanya, untuk sudah danurawah, ya, sudah mencapai, ya, dagakup, ya, khalikup, ya, bahasa raw ini, sampai perjuangannya, ya, Matangai juga ya Dan semuanya Ini jamkan ya Semuanya ya saya tidak bisa menyebutkan Satu persatu ya Tetapi saya terima kasih Bapak Ibu sekalian Terima kasih Oke Terima kasih Yang berikutnya itu imunisasi ya Sekarang Siapa terdua Katanya kita cepat-cepat ya Ya Nah ini dia Ini penyakit penular Banyak sekali penular Penular ini Sampai November Yang TBC dulu lah Nah Bapak Ibu Ini data dasar kita semua tahu Mohon maaf Bapak Ibu ya Ada puskesma satelit Yang selama satelit itu Puskesma hanya bisa Membuat ini Membuat Sediaan Tapi sediaannya cuma Fiksasi aja sebutuh Bukan meluatai Bukan Cuma fiksasi Ada puskesmas Yang selama ini Jadi satelit Nggak pernah aktif Ya Sampai Lepnya berdebu Sampai ada telur cecaknya Tapi minta Tiba-tiba jadi puskesma Peraksanaan mandiri Nah saya jadi binum Gitu ya Jadi Jadi tolong Bapak Ibu Ini ada yang Yang menjadi PS ini yang aktif Ya nanti Karena akan pasti suatu saat Kalau memang sudah bagus Dan memang ada Penandatnya disitu Nanti akan kita tingkatkan Ya Nah ini CJR tahun 2017 Ya kita memang Masih rendah Bapak Ibu sekalian Ya masih Ya seperti inilah Ya Cakupan kita Ini tahun lalu ya 2017 Kita dari target Sekitar 9 minggu Ternyata kita baru nemu 33% Nah Bapak Ibu Jadi mohon Nanti PISPK-nya Bapak Ibu Ya Jadi PISPK-nya Kalau nemu Misalnya Batuk sudah 2 minggu 3 minggu Tangkep Ya Itu datanya Kasihkan sama Pemegang program Nanti pemegang program Yang menedaklanjuti Ya Supaya ini Paling gak bisa naik Karena kita masih banyak Under reporting Ya Belum Terlaporkan Ya Nah kemudian Di tahun 2018 Sampai tim ulang 3 Ya Ini juga Masih 20 20% Bapak Ibu Ya Masih 20% Sampai tim ulang 3 Ya Lama-lama turun-turun Turun-turun Mungkin lah Nah Jangan sampai seperti itu ya Nah kemudian Nah ini dia Khusus mas Yang belum mengirimkan SITT SITT Sisti informasi terpanju TB Ya Sampai dengan tim ulang 3 Per 7 November itu Ini Basarang Mandurmai Timpah Jamkang Seminan Ya Mohon Bapak Ibu Pengelola TB-nya Anda diingatkan ya Agar sedang menghubungi Wasornya Bu Denti Ya Terima kasih Supaya datanya bisa masuk nih Ya Kemudian Nah ini dia Terima kasih Bapak Ibu Kemarin 24 Maret Meraksanakan kegiatan Dalam rangka hari TB Ya Dilaksanakan Oleh 21 Kesmas Jadi 26 kesmas Ya Mengunjungi 600 rumah Yang di screening Sampai 1100 Terima kasih ya Nah jadi bagus nih Dikunjungi Terus ada tindak lanjutnya Di screening Terus ada di Ditindak muncul Itu bagus Bapak Ibu Ya Jadi ternyata Dari 1100 Itu Di lab ya Yang di perisa lab Dan di 27 Dan akhirnya Ketemu di positif 6 Ya Nah ini Ini lumayan Ini lumayan Yang nambah-nambahin Untuk peningkatan Nah inilah yang Kita semua ingat Kepalui kegiatan Pismetan Ya Nah kemudian Kesembuhan Kesembuhan Kita Di tahun 2017 Itu Bapak Ibu Setelah ditemukan Kemudian diobati Seharusnya 90% Ya targetnya Tapi kita pener Cuma segini nih Berapa nih Pak 70% ya Hanya 70% saja Ya Nih Oh sorry 50-an 50% ya Seharusnya 90% Sembuh Tetapi hanya Yang diobatin Sembuh Hanya 51% Ya Nah ini juga Maaf Bapak Ibu Melalui PISPK Jadi nanti Bapak Ibu Tahun 2000 Berapa 19 kan Katanya dana Untuk PISPK Banyak sekali ya Nah Bapak Ibu Bisa nebeng ke situ Untuk Termasuk Memantau Kesembuhan Kesembuhan Apakah D.O. kah dia Atau masih Belanjut Kan dia Seperti itu Ya Bapak Ibu Nah kemudian Ini kalau Success rate Success rate ini Menyelesaikan Pengubatan Tetapi kita Tidak tahu Apakah Benitu Sembuh Atau Tidak Success rate Ini Success rate Kita adalah 62% Tahun 2017 Yang Tahun 2018 Kata ya Pak Ya Oke Nah ini TB HIV Bapak Ibu Ini salah satu bagian Dari komponen SPM Ya Semua pasien TB Diberiksa HIV nya Ya Terima kasih Ini Uskesmas Bus nomor dari Melati Panik Panikok Polotelo Selat Mandome Polokupang Ini sudah Melaksanakan Kolaborasi TB Dengan HIV Jadi semua pasien TB Diberiksa HIV nya Terima kasih Ini menjawab SPM Nomor 12 Nah ini Kemudian CMR Kalau kita lihat Ini adalah Trend Dari Apa namanya Case notification Kasus-kasus TB Yang ternotifikasi Ya Trendnya itu Bagusnya itu Naik terus Artinya Kasus-kasus TB Itu ternotifikasi Semuanya Yang sampai turun Ya Kalau turun Berarti kita Banyak kasus TB Yang tidak ternotifikasi Ya Nah Bapak Ibu Akibat dari Tadi Bisa jadi Dari Curate nya Kita masih Selesa 51% Dan ini Bertumpuk-tumpuk Dari tampon Sebelumnya Bapak Ibu Lihat disini Ya Ini TB MDR Kita makin Tambah Makin tambah Makin tambah Ya Disini Sudah Banyak Ya Yang pasien-pasien TB MDR Kita yang meninggal Ya Dulu Dari Melapi Ini sudah Selesai Pasien pertama Dari Melapi Dulu Sudah Sembuh Kemudian Dari Sehanyu Sudah Selesai Pengubatan Ada yang Masih Berkeliaran Ya Belum Pengubatan Kemudian Di Matamai Ini juga Masih Belum Pengubatan Tetum Meninggal Ya Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Sumber-sumber Penularan Untuk TB MDR Terutama Yang Belum Belum Pengubatan Ini Bapak Ibu Belum Pengubatan Ada di Sehanyu Ini Ya Kalau Tidak Salah Orang Ini Masih Kerja Di Perusahaan Ini Kemudian Yang Lain-lain Dipastikan Jangan Sampai Petus Lagi Kemudian Nah Ini Untuk TB MDR Pampangan Kita Adalah Tidak Disiplin Dan Dio Masih Tinggi Ya Tetapi Kita Punya Peluang Adanya Jejaring Ya Kemudian Ada Komitmen Ada PISPK Ini Lagi Bapak Ibu Jadi PISPK Ini Bapak Ibu Ya Memang Kami Sangat Berharap Banyak Dari P2P Ini Dengan PISPK Ini Tidak Salah Kalau Memang Ini Yang Menjadi Lokomotif Utama Bapak Ibu Program Lain Bisa Ikut Dan Di Kabupaten Kapuas Kita Berusaha Ada Apa Ya Kemarin Bapak Ibu Sudah Entry RKA 2019 Ya Bapak Ibu Sudah Yang Sampai Sore Maghrib Itu Ini Kami Berharap Adanya Tambahan Alokasi Dana Bagi Program P2P Di Puskes Mas Kemudian Dengan Targen Data SPK 2019 Dan Juga Adanya Pematah Mutu Internal External Dan Juga Peningkatan Kapasitas Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Punya Dana Dana Apa Namanya Konsultasi Kalau Staff Bapak Ibu Korim Ini Memang Masih Korim Tb Masih Lemah Gak Pak Kirim Ajar Kami Nanti Ajarin Pelan Pelan Karena Kadang Kadang Bapak Ibu Kalau Pertemuan Atau Pelatihan Itu Iya Tapi Begitu Pulang Tidak Ada Bekasnya Kalau Dia Sudah Dilatih Oh Ya Ini Pematah Mutu Internal External Laboratorium Nanti Akreditasi Mesti Dicari PNI Sama PNI Pasti Akan Dicari Kemudian Itu HIV AIDS Bapak Ibu Kita HIV AIDS Sampai November Ada 57 Kumulatif Nya Eh Sorry Ya 57 Kumulatif Nya Dari Tahun Ke Tahun Makin Meningkat Nah Puskesmas Saya Mengajak Bapak Ibu Kepala Puskesmas Bagaimana Caranya Membuat Puskesmas Siap Dengan HIV Jangan Sampai Apa Namanya Nakes Kita Di Puskesmas Akhirnya Menstigma Menstigma Pasien Pasien HIV Akan Datang Ke Puskesmas Bapak Ibu Sekalian Biasanya Yang menstigma Itu Karena Tidak Tahu Jadi Jangan Sampai Nakes Ini Tidak Tahu Akhirnya Memucus Stigma Memperlakukan Secara Salah Kepada Odar Kita Masih Banyak Laki-lakinya Ini Bapak Ibu Yang Sering Perjalanan Vinas Men Macho Mobile 3M Nah Ini Menurut Faktor Banyak Heteroseksual Jadi Laki-laki 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 Banyak Heteroseksual Penular Kemudian Faktoris Bia Ini Faktoris Bia Kelompok Umur Hati-hati Bapak Ibu Masih Banyak Kelompok Umur Usia Produktif Jadi Abad Aku Tahu Itu Menjadi Tema Utama Kapan Yang Melawang Mencegah HIPH Nah Ini Bapak Ibu Ini Adalah Menjawab SPF Nomor 12 Ya Ini Ibu Hamil Disitu SPF Nomor 12 Itu Adalah Apa Namanya Pemeriksaan HIPH Pada orang-orang Yang mungkin Tertular Ya Ini siapa Ada Guaria Ada penasun Ada lapas Ada ibu hamil Dan ada Pasien TB Nah Untuk Ibu hamil Maaf Bapak Ibu Ini Data Sampai Bulan Apa Nih November Yang kami Tumpukan Mudah-mudahan Data Ini Tidak Salah Kalau Salah Mengkoreksi Tamban Baru Dada Pahalemun 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 Jampang Seginap Ini Belum Melakukan Screening Terhadap Ibu hamil Ya Tolong Nanti Di Evaluasi Apakah Benar Atau Sudah Dilakukan Tetapi Belum Dilaporkan Taban Baru Dada Huk Tala Huk Jampang Sepina Ibu-ibu Hamilnya Screaming HIV RDT Tidak Usah Khawatir Bapak Ibu Ada Dinas Pesehatan Bisa Diminta Kemudian Pada Pasien TB Pasien TB Sudah Tadi Pasien TB Terima Suriak Di Screening HIV Kemudian Nah Ini Kalau Di rumah Sakit Bapak Ibu Sekian Yang Sudah Di Klinik Sisi Nah Kemudian Malaria Bapak Ibu Malaria Ini Nah 2019 Kabupaten Kapuas Target Untuk Eliminasi Malaria Eliminasi Malaria Ini Bukin Mirip-mirip Akreditasi Bapak Ibu Jadi Nanti Memang Dokumennya Kemudian Upayanya Pencatatan Laporannya Kasus-kasusnya Kemudian Apa Namanya Obatnya Apanya Semuanya Harus Memang Bisa Diterusur Dengan Baik Nah Ini Api Perpus Kesempatan Januari November Kita Apinya 1,1 Tahun Lalu 1,12 Sekarang 1,11 Bedanya Cuma 0,01 Jadi Artinya Situasinya Masih Tetap Belum 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 Berubah Ini Yang Juaranya Nah Masih Danau Rawah Masih Danau Rawah Setatas Dan Jangkang Ini Yang Mantangnya Juga Languti Juga Tapi Ini Bukan Dari Memang Penambangnya Dari Sonom Dari Danau Rawah Dari Pada Pulang Kembali Dan Menularkan Ini Sudah Dilakukan Kalau Ini Juga Kasusnya Juga Kasusnya Dan Ini Mayoritas Bapak Ibu Ditemukan Dengan FDT Tetapi Tidak Dengan Pemeriksaan Mikroskopis Pakai Slime Seperti Itu Padahal Nanti Kalau Sudah Eliminasi Malaria Kesana Itu Kita Pakai Slime Bapak Ibu Terus Sudah Kita Manti Semua Pus Mas Tapi Ujung Kembali Akhirnya Pakai FDT Lagi Gitu Tidak Mau Pakai Slime Karena Ribet Seperti Itu Padahal Yang Dicari Adalah Bum Standar Yaitu Dengan Mikroskopis Nah Ini Kasus-kasus Malaria Jumlah Kasusnya Kalau Amin Yang Tadi Bapak Bapak Nah Ini Yang Bisa Kami Lakukan Kita Lakukan Selama Ini Temukan Obati Cari Temukan Obati Jadi Untuk Puskesmasian Juara-juara Ini Seperti Danau Rawat Setatas Dan Sebagainya Mohon Di Tahun 2019 Itu Alokasi Jana Untuk MBS Itu Juga Ada Di Perbesar Bapak Ibu Karena Apa Mereka Ditukkan Itu Lewat MBS Mas Blat Sufei Mas Blat Sufei Jadi Kami berharap Di Tahun 2019 Bapak Itu Dari BOK Yang Naik 100% Itu Ada Alokasi Yang Yang Dengadai Mas Blat Sufei Nah Ini Tadi Apinya Itu Anu Bidanya Cuma 0,01 Saja Nah Mudah-mudahan Nanti Dengan Gencar Gencarnya Mas Blat Sufei Bisa Turun Ini Anu Penisuan Jenis Selamin Ya Kemudian Parasitnya Kita Masih Banyak Yang Divaksin Bapak Ibu Nah Bapak Ibu 2019 Kita Kabupaten Kapos Dapat Tugas Dari Kementerian Kesehatan Dapat Tugas Tugas Ini Yang Namanya Tugas Tidak Boleh Mengelak Bapak Ibu Tugas Itu Apa Kami Mendapat Kita Mendapat Dana Rp444 Juta Itu Untuk Kami Mengusuhkan Banyak Pada Waktu Itu Tapi Contoh Krioterapi Kami Mengusuhkan 6 set Tapi Disetujui Cuma Dua Kemudian Sorry Ini Larvasi Malaria Ya Tapi Mengusuhkan Mengusuhkan Nanti 26 Semas Malaria Lapkit Lapkit Ini Lebih Gila Lagi Jadi Lapkit Ini Ibaratnya Kamu Makan Buren Makan Satu Kontainer Makan Gak Usah Satu Anja Gak Bisa Kamu Makan Satu Kontainer Buren Nah Ini Dia Malaria Lagi Jadi Kita Perlunya Cuma Sedikit Dijujuri Banyak Hal Akhirnya Kita Hanya Bisa Untuk Ya Sesu Aja Kemudian BHP HIV RDT Ini Juga Kami Apa Pendapat Penugasan Artinya Ini Nanti Semua Di 2019 Akan Ada Untuk Kus Semas Bapak Ibu Sekalian Tetapi Tidak Krioterapi Tidak Semuanya Hanya Ini Saja Jadi Bersiap Siap Ya Palikau Nanti Harus Maksanakan Krioterapi Pak Timothy Ya Jadi Bidia Treni Yang Yang Positif Itu Nanti Di Maksanakan Krioterapi Kami Memusukan Enam Sebetulnya Termasuk Tambah Cakur Ya Tapi Entah Kenapa Tidak Disetujui Pusat Jadi Pusat Kesolat Dan Pahikau Seperti Itu Ya Tidak Malaria Malaria Leptid Ini Bapak Ibu Nanti Pusma Pusma Ini Harus Pusma 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 Pusma